lucu ya karakter baju pocil ya harga jualnya 200 ribu ya teman-teman karakter anak ini tadi yang dekor mas pram ya bukan saya tuh kan gak jadi tidur yaudah deh saya mau lanjut masak aja ya sekarang kita aduk lagi kurang ini masih ada di wajan udah pada nungguin saya makan tuh komplit udah ya bismillah gimana enak sayangku enak sampai keringetan Assalamualaikum kembali lagi bersama Ila hari ini saya mau bikin mau masak-masak lah pokoknya mau masak apa saya hari ini ikutin terus videonya ya ini saya udah masak duluan ya teman-teman katanya mas pram lapar ya kalau nungguin capcainya kan masih lama ya soalnya dari tadi tuh erkan kan lagi biasa ya teman-teman namanya juga anak-anak lagi minta gendong ya jadinya saya masih rempong gak bisa masak capcainya tapi ini udah saya siapin ya saya masak nanti aja dulu ya karena mas pram masih mau makan ya teman-teman mau sarapan dulu ini tadi saya goreng tempe tahu terus ikan yang tadi saya beli di pasar itu udah saya goreng ya tuh jadi ini cuma sekali makan doang ya teman-teman dan kebetulan ini udah pulang adik mau makan mau makan gak sama ikan ya ini punya adik satu punya Weni satu punya papanya satu ya ya iya nanti kalau kakak dateng baru goreng lagi ya ya salin dulu bajunya sana iya iya sekarang saya mau ulek dulu sambelnya ya teman-teman ini ada belimbing terasinya tadi udah saya alusin ya sama tomat bukan tomat si rantai ini ya kalau kata orang sini gak tahu bahasa indonesianya apa tuh nah ini untuk apa namanya lalapannya ya ini terong tono terong tono itu terong yang dibakar itu loh teman-teman cuma saya gak tahu bahasa indonesianya apa pokoknya terong dibakar ya itu mas pram baru aja selesai bikin kromboloni ya kita ulek dulu ya sambelnya itu mas pram juga sambil nyatet orderan yang masuk ya hari ini oh iya teman-teman kemarin itu saya gak upload ya gak upload status gak upload jualan gitu loh di WA makanya kemarin itu yang order juga sedikit soalnya kemarin lagi lagi agak males jualan ya teman-teman jadinya gak terlalu banyak orderannya ya oke ini udah selesai udah halus ya sambelnya ini biar mas pram makan duluan ya soalnya saya masih belum lapar tadi tuh habis makan gorengan itu ya teman-teman yang tadi beli di pasar itu ya di video sebelumnya ya oke ini udah saya ulek ya tuh udah halus ini tinggal makan aja mas pram yang ini tadi tuh dikasih sodara ya teman-teman sodara barat rumah ini tuh kuah kuah santan ya tuh ya jadi ini saya masak nanti aja ya agak siangan untuk makan siang dan malam sekalian ya teman-teman nah ini mas pram lagi makan ya teman-teman gimana enak pak enak katanya teman-teman meski tempe katanya enak ya pokok asal masakan istri sekarang saya mau gantiin mas pram bikin orderan tar dulu ya teman-teman ya ini tinggal dekor aja warnanya warna merah ya ini tau-tau udah saya kasih motif ya teman-teman ya videonya saya skip tadi ya soalnya pada belepotan ya teman-teman kena apa namanya kena buttercreamnya ya tangan jadi merah semua ini tinggal ngasih beberapa lagi atribut ya ini kan temanya apa namanya pocil tinggal ngasih namanya terus semacam ngasih kayak atribut dekorasi pangkat gitu ya teman-teman oke ini mau saya selesaikan dulu ya ini saya kasih motif untuk kancingnya ya teman-teman oke ini udah selesai kancingnya sekarang sekarang tinggal ngasih namanya aja ya disini namanya yang ulang tahun icat terus yang satunya lagi pocil ya teman-teman tinggal satunya lagi ya disini pocil oke udah selesai ya teman-teman ya tuh ya lucu ya karakter baju pocil ya tuh namanya icat terus disini pocil nah yang ini udah 100% selesai ya teman-teman kalau tadi masih belum nih udah saya kasih ucapan happy birthday kalau kalian tanya ini tuh saya jual dengan harga berapa ini saya jual dengan harga 200 ribu ya teman-teman ini diameternya itu 30 cm ke bawah sini 30 cm terus lebarnya kesini sekitar 26 cm atau 25 cm yang ini 30 x 25 cm harga jualnya 200 ribu ya teman-teman ini sebenarnya lebih rapi lagi kalau pakai fondant ya cuma yang order itu request minta pakai buttercream aja katanya nah jadi ini saya jual dengan harga 200 ribu ya ini udah selesai mau langsung saya packing ya oke udah selesai tuh ya tinggal nutupin aja nah udah siap dijemput ya tuh habis bikin tar ini Erkan mau tidur ya teman-teman ini saya temani dulu nah ini orangnya udah tidur ya tuh udah tidur habis ini mau saya pindahin ke kasur ya teman-teman nih kakaknya yang dua tuh yang satu lagi ngerjain PR yang satunya lagi tuh kelakuannya lagi naik-naik begitu ya teman-teman biarin aja gak apa-apa biar mereka tahu ya gimana kelakuan mereka di masa kecilnya ya teman-teman nanti pada saat anak-anak udah gede udah besar mereka akan tertawa ya melihat ini tuh naik-naik begitu kena kalan anak-anak ya teman-teman ayo dek turun dek adek turun turun jatuh nanti kena kakaknya galonnya itu turun ayo anak pintar anak solehak turun ayo turun oke deh ini saya mau pindahin Erkan dulu ya nah ini kakak Wenny bikinin susu buat ADR kan terima kasih kakak Wenny yang cantik nah tuh susunya udah diminum minta susu ya teman-teman kayaknya ini gak jadi tidur deh kalau susunya udah habis pasti lanjut main nih habis habis mana botolnya bilang apa terima kasih sama-sama bobok lagi ya dek tuh lagi di jagain sama kakak Wenny adeknya pinter ya kakak Wenny ya kamu sayang sama adek apa coba lihat sini sayang apa anda sayang coba bilang yang jelas sayang sayang pinter tuh kan gak jadi tidur yaudah deh saya mau lanjut masak aja ya Erkan sama Wenny biar main aja ya teman-teman yaudah yuk langsung ke dapur aja oh iya oh iya saya barusan beli pentol bakso ya teman-teman nanti buat campuran ke capcanya ya ini sekarang mau saya irisin dulu ya mau saya potong-potong ya soalnya kalau dipasang utuh seperti ini kayaknya terlalu besar ya teman-teman saya potong jadi dua ya teman-teman sebenarnya ini mau dipotong jadi tiga pun bisa ya gak terlalu kecil tuh ya saya campur aja lah ada yang dipotong dua dan ada yang dipotong tiga ya oke udah selesai ya untuk campurannya lagi ini saya tambahkan hati ayam ya teman-teman saya tuh suka banget ya kalau bikin capcay dicampur dengan hati ya kadang kan ada tuh orang bikin capcay dicampur juga sama udang itu saya gak suka ya teman-teman saya lebih suka pakai hati ya karena saya udah terbiasa dari kecil tuh ibu saya kalau masak capcay itu dicampur campurannya itu ya pakai hati ayam ya bakso pentol bakso dan sosis teman-teman nah ini saya juga kasih campuran sosis ya tapi sosisnya cuma dikit aja soalnya saya gak suka gak terlalu suka sosis ya teman-teman untuk bumbunya ini saya udah kupasin tadi ya bawang putih dan bawang merah sebenarnya ini ada juga bumbu bumbu lainnya ya maksudnya pakai merica terus biji pala ya cuma karena gak ada nanti saya pakai yang ini aja pakai yang bubuk aja ya nih biji pala bubuk sama merica bubuk ya teman-teman ya lada putih ya dan disini ada bawang peri ini tadi udah saya iris-irisin ya ini sedikit aja secukupnya ya kalau mau dibanyakin juga boleh oh iya teman-teman ini tadi ada bento cake ya ini mas Pram yang bikin ya teman-teman ini temanya itu karakternya minta unicorn atau kuda poni ya tuh warnanya warna pink terus ada kepala kuda poninya ya unicorn ya temanya ya nah kalau dari dekat seperti ini ya tuh tema unicorn ya atau kuda poni tuh lucu ya teman-teman ya tuh karakter anak ini tadi yang dekor mas Pram ya bukan saya saya tutup lagi ya ini mau diambil sekitar jam 5 sore katanya sekarang saya mau blender bawang putih dan bawang nerahnya dulu ya teman-teman biar gak capek-capek ngulek ya kita blender dulu ya oke udah cukup langsung kita gongse dulu saya taruh ke wajan ya saya masukkan bawang pre lada bubuk dan biji pala bubuk ya saya tambahin minyak goreng secukupnya ini langsung kita tumis dulu ya sampai bumbunya itu harum wangi ya teman-teman oke ini udah wangi ya langsung saya masukin wortelnya ya saya tambahkan air ini sekalian bekas blendernya yang tadi ya emang-emang ada sisa bumbunya ya teman-teman ini kita masak dulu wortelnya sampai setengah mateng ya nanti baru masukkan sayur yang lainnya kembang kol sama sawi putihnya ya dan nanti yang terakhir pelengkapnya ya seperti hati sosis bakso dan hati ayam ya teman-teman oke ini udah setengah mateng ya wortelnya saya masukin juga kembang kol dan sawi putihnya juga ya kita aduk dulu sebentar nanti baru masukkan campuran ikan-ikannya ya seperti bakso hati ayam dan sosisnya sekarang saya mau masukkan ikan-ikannya ya hati ayam bakso dan sosisnya ini kita tunggu dulu sampai mateng dulu ya brokoli dan sawi putihnya ya teman-teman sampai agak layu sedikit nah ini udah agak mateng ya teman-teman kembang kol sama sawi putihnya ya sekarang saya mau masukkan larutan maizena yang saya campur dengan air ya biar agak kental ya teman-teman biar makin enak saya mau tambahkan saus tiram ya secukupnya aja dan saus tomat ya teman-teman kita aduk lagi tuh udah mulai kental ya tuh ini sangat menggoda gak sabar mau makan ya teman-teman tuh ini kayaknya endul enak banget mau saya kasih garam dulu ya sama gula sedikit ini apinya saya kecilin dulu ya ini saya kasih garam saya kasih juga gula pasir ya dan sedikit penyedap rasa ya sekarang kita aduk lagi saya mau tambahkan air lagi ya teman-teman biar gak terlalu kering kalau misal kurang garam atau kurang manis sedikit lagi boleh ditambah ya teman-teman tuh kalau seperti ini ini kuahnya udah pas ya tuh nih tingkat kekentalannya tuh ya ini udah pas oke ini udah mateng ya tuh udah enak ya teman-teman tapi saya masih belum cobain tapi ini sih kayaknya udah enak ya sekarang saya mau cobain ya untuk memastikan ya teman-teman hmm udah enak mantep gurihnya udah pas manisnya juga udah pas ya gak terlalu manis soalnya tadi udah ada manis dari saori sama saus tomatnya ya ini dari tadi anak-anak tuh keburu yang mau makan katanya gak sabar denger baunya capcanya ya teman-teman ayo sini aku bakso kurang ini masih ada di wajan udah pada nungguin ini langsung kayak matikan kompornya ya nih masih kurang ayo ini sekarang giliran saya yang mau makan ya teman-teman ini kalau udah seperti ini gak usah pakai ikan lagi ya teman-teman soalnya udah komplit udah banyak ikannya ya ada hati ayam sosis dan juga bakso nya ya tuh sekarang waktunya saya makan tuh komplit udah ya tuh udah bakso macem-macem lah pokoknya Bismillah hmm sesuai ekspektasi enak banget ya udah dari beberapa hari yang lalu tuh saya terngiang-ngiang sama capcai teman-teman akhirnya alhamdulillah hari ini baru keturutan ya pencol bakso biasanya tuh saya kalau bikin capcai itu komplit ya teman-teman sayurannya ya ada jagung putren ada kapri juga ya teman-teman tadi karena saya males yang mau muter-muter yang mau nyari sayuran itu jagung putren sama capri nya akhirnya yaudah adanya aja begini ya tapi ini pokoknya enak Masya Allah ini saya makan pakai tangan kanan ya teman-teman ini lagi pakai kamera depan ya hasilnya jadi seperti pakai tangan kiri kalau makan teman-teman Alhamdulillah habis kenyang sekarang minum dulu oh iya Mas Pram lagi jagain air kan ya teman-teman masih gantian tuh Weni masih kurang aja lagi dari tadi nambah-nambah terus tuh ya anak-anak lagi makan di belakang ya teman-teman Mas Pram makan setelah ini ya soalnya tadi kan Mas Pram udah makan saya belum gantian katanya teman-teman nah sekarang biar Mas Pram makan dulu ya karena saya udah selesai makan nah ini Mas Pram udah makan ya gimana enak sayangku mantep kalau Mas Pram makan itu harus ada sambal ya teman-teman tuh katanya gak enak kalau makan gak ada sambelnya tuh sampai keringetan oke saya udahin dulu ya videonya kita ketemu lagi di next video jangan lupa untuk bantu like share dan subscribe terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah 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 adah donff adah